Nah jadi lo harus paham dulu bahwa intermittent fasting itu bukan trick magic gitu ya Trick magic yang bisa ngebikin lo makan apapun tapi lo jadi kurus Halo semuanya, balik lagi di Pevet Jadi di video kali ini gue akan ngebahas pertanyaan dari subscriber gue Jadi dia tuh nanya, ya kan? Dia tuh nanya gini Bang, kok gue puasa? Gue intermittent fasting, ya kan? Tapi gue gak ada ngeliat perubahannya Padahal gue udah ubah yang awalnya gue makan 3 kali sehari, ya kan? Pagi, siang, sore Tapi gue ubah nih Jadi gue cuma makannya dari jam 12 siang Dari jam 11 siang sampai jam 5 sore Tapi gue masih beratnya segini-segini aja Nah terus gue tanya, emang lo makan apaan? Terus dia bilang makannya ya Tapi makannya junk food deh Terus makannya tuh kayak KFC, McD, segala macem Terus nasi padang dan lain-lain Jadi dia tuh seolah-olah karena dia puasa Dia bisa bebas makan apapun gitu Dia bisa bebas makan apapun, sebanyak apapun Dia gak mikirin kalorinya, dia gak mikirin karbohidratnya seberapa banyak Dia gak mikirin protein Yang penting dia itu pengennya turun berat badan Tapi dengan makan apapun Dengan makan porsinya tuh seberapapun, ya kan? Nah jadi di video kali ini gue mau ngebahas Bagaimana caranya kita Supaya memaksimalkan puasa atau intermittent fasting ya Jadi gini Pertama satu hal yang lo harus inget Puasa itu adalah alat Untuk kita mengontrol jam waktu kita untuk makan Atau jam waktu kita untuk tidak makan Terus gunanya apa? Gunanya supaya kita itu lebih mudah untuk mengatur kalori kita Pertama, kedua Untuk ngatur makronutrisi kita Ngerti gak? Jadi apapun yang kita makan tuh jadi tertata semua di jam makan itu Sehingga apa? Sehingga kita bisa mengatur, mengontrol seberapa banyak kita makan Kalorinya seberapa, ya kan? Kalau misalnya lo carnivore diet kayak gue Karbohidratnya seberapa, ya kan? Lemaknya seberapa, proteinnya seberapa Nah jadi lo harus paham dulu bahwa intermittent fasting itu bukan Trick magic gitu ya Trick magic yang bisa ngebikin lo makan apapun Tapi lo jadi kurus bukan, salah ya Jadi itu tujuannya itu Memang puasa tuh juga meningkatkan human growth hormone ya GH ya Tapi kalau lo misalnya meningkatin HGH juga ya Human growth hormone Tapi kalau lo makannya masih banyak Dan tidak diubah komposisi makanan ya Misalnya karbohidratnya seberapa, proteinnya seberapa, segala macem Ya sama aja lo berat lo bakalan segitu-segitu aja ya Apalagi kalau misalnya nih contoh ya contoh Lo makannya tuh pada saat makan ya Jam makan Lo makannya tidak makan yang berprotein tinggi Satu Kedua yang berlemak yang sehat Ketiga malah karbohidratnya yang banyak Oke yang manis-manis lah segala macem Terus kalau lo udah selesai tuh makan, lo bakalan ngerasain lapar Terus lo ngerasa kayak tersiksa Karena apa? Karena badan lo tidak terpenuhi nutrisinya gitu loh Kalau lo makan protein dan lemak Itu pasti terpenuhi nutrisinya Sehingga lo gak bakal lapar sampai besoknya gitu Sehingga apa? Kalau lo udah makan protein sama lemak Otomatis kalori lo pasti sedikit Karena lo udah kenyang duluan Tapi kalau lo makan karbo Itu lo gak bakal kenyang Sehingga apa? Sehingga penumpukan kalori Sehingga kalau lo mau bakar itu semua Lo harus kardio segala macem gitu Jadi lo harus paham gak boleh tuh Kita ngasal makannya pada saat puasa gak boleh Jadi don't get me wrong ya Karena gue itu dulu Dari gendut kayak gini kan Dari gendut kayak gini Gue jadi kayak sekarang Ada apps segala macem itu Menggunakan fasting Menggunakan puasa Tapi bukan berarti gue menggunakan puasa Terus gue menghiraukan Atau gue gak peduli tuh Sama yang namanya Protein seberapa Karbohidrat seberapa Lemak seberapa Kalori seberapa gitu ya Gue gak peduli Bukan berarti begitu ya Bukan berarti gue gak peduli ya Gue peduli banget bahkan ya Bahkan lebih mudah Untuk gue setting itu Maksudnya untuk mempersiapkan tadi Kalori dan makronutrisi gue Gitu Nah jadi gitu ya Buat subscriber gue ya Kalau lo misalnya pengen kurus Pake intermittent fasting Atau lo membakar lemak Bukan membakar otot ya Kalau lo membakar otot Kalau lo mau bakar otot Lo gak usah makan protein ya Kebakar semua otot lo ya Abis ya kan Nah jadi kalau lo misalnya Mau membakar lemak Bikin kurus segala macem gitu ya Lo bisa pake puasa Tapi tetep atur Apa yang lo makan Ngerti gak Jadi yang lo makan Harus tetep berprotein tinggi Berlemak yang sehat Sama berkarbohidrat juga yang rendah Oke Kalau lo misalnya pengen berkarbohidrat tinggi Ya gak masalah Berarti lemaknya Perendahin Ya kan Cuman ya Kalau gue pribadi sarannya Supaya lo gak lapar-lapar ya Throughout the day ya Maksudnya Seharian gitu gak lapar-lapar Proteinnya lo tinggi Terus lo makan juga lumayan tinggi ya Tapi tetep protein paling tinggi Oke Jadi gitu Jadi itu saran gue Kepada lo pada yang Misalnya puasa Tapi gak ada efeknya Ya kan Puasa tapi sama aja Karena lo gak mikir Karena lo seolah-olah Bisa digampangin gitu Lo masih harus perhitungkan Namanya itu kalori ya Lo harus perhitungkan juga Namanya insulin Hormon insulin ya Ketika lo makan karbohidrat banyak Itu insulin kita naik Gula darah kita naik Segala macem Sehingga kita gak bakar lemak ya Jadi tuh Kalori dan insulin tuh Lo harus perhatiin juga gitu Jangan lo asal Ngelakuin puasa Terus lo berharap Ilang lemak lo gak mungkin Jadi gitu ya Jadi lo kalo puasa Lo jangan makannya asal-asalan Kalo lo mau puasanya maksimal Lo bisa tonton Cara ngelakuin carnivore diet ya Nanti gue share linknya Di kolom deskripsi Oke Segitu aja Video dari gue Semoga bermanfaat See you in the next video Bye bye